enam bulan setengah temen-temen ini uh ya super sekali temen-temen ini sama sebenarnya umurnya kurang lebih enam bulanan ini kalah kasta ini Oke temen-temen saya penonton setelah channel teman-temen setelah tadi di video sebelumnya kita melihat perkenalan dengan domba-domba di kandang bolo saya bufam ya Nah kita akan lihat beberapa domba yang pernah masuk kontes kita akan turunkan ya kita akan turunkan temen-temen jadi sebagai perbandingan mana yang cempe mana yang jumbo nanti kita akan lihat seperti apa dombanya dan seperti apa cara menurunkannya temen-temen ini sepertinya kandangnya kan kita dari tadi melihat kok enggak ada pintunya Nah sepertinya bukanya dari depan temen-temen ini masih lagi proses buka kandangku ternyata praktis teman-teman ya tempat makan bisa sekaligus pintu ini ya ini menarik ya menarik ini tempat makan sekaligus pintu jadi bisa jadi salah satu inspirasi kandang bagi teman-teman yang mungkin tempatnya terbatas ya Nah jadi tempatnya terbatas tapi pengen kandang yang istilahnya estetik ini estetik menarik dan juga kuat ini kokoh sekali teman-teman ya dari kayu ini satu satu pintu dengan panjang ini berapa meter mungkin ya Mas ya ini 9 meter ya teman-teman Oke ini satu plong atau satu sekat ini hampir satu meter teman-teman ya uh ini uh naik-naik minta turun ya istirahang juara kontes teman-teman ya induknya ini monster teman-teman ya kalau kita lihat pernah itu induk kan biasanya kurus-kurus ini induknya malah gemuknya wuh Masya Allah wah ini eh amat domba kali takut nih domba emang keluar nih wuh ngeri sekali di istirahani ya yang juara kontes teman-teman ini akan lihat proses penurunan yudistirah teman-teman ini domba cempe juara kontes domba lokal seni sejawa tengah ya adisi tahun 2023 temen-temen kita lihat nih emang sekali teman-teman ini baru cempe ini perkiraan usia sekitar enam bulan temen-temen tapi besarnya sudah Masya Allah ini keren teman-teman ini nih keren ya teman-teman nih doban ini mewah ya kalau turun lebih keren teman-teman ini nih 6 bulan 6 bulan setengah teman-teman ini uh ya super sekali bisa 6 bulan setengah kalau di pasar ini udah pohel rapasin tapi ini baru cempe ya ini kita lihat kita lihat posturnya pertumbuhannya bagus temen-temen ini dari dadanya lebar oke terus teraca-teraca juga besar ya Mas ya tanduknya tanduk juga simetris panjang sama temen di warna juga sama ada hitamnya semua ya Mas ya kanan-kiri serasi jadi ini kalau kontes domba lokal seni memang mantap mantap temen-temen ya ini juga gede-gede gede gede-gede ini 6 bulan teman-temen jambanya itu kalau jalan nggak pernah ringgum Mas ya Mas ya Mas segera terus segera ya putar aja mas ini sekalian olahraga ini owner sama domanya teman-teman kalah cepat ini owner ngeri ngeri sekali teman-teman sudah sampai kita akan lihat yang sudah pacak atau poil nanti kita jadikan perbandingan seperti apa teman-teman antara yang sempai sama yang poil teman-teman ya oke kita akan lihat dengan yang itu domba sate jadi perbandingan ini tidak jauh ya jadi itu sama usianya tapi untuk tinggi badan mungkin bisa dijajarkan bisa dijajarkan jumplang sekali nih jumplang ini teman-teman ini sama sebenarnya umurnya kurang lebih 6 bulanan ini kalah kasta ini kasta orang ini darah biru mungkin ini sama-sama usianya tapi perbedaan postur sangat kelihatan sekali padahal dari segi makan mungkin hampir sama ya mas ya makan sama makan sama rumput sama mungkin pakai ampas tahu iya mas ya bibit memang pengaruh bibit memang pengaruh nah keunggulan dari segi pejantan dan induk cukup berpengaruh nah kita akan lihat seperti apa mas ciri-ciri pejantan yang ada di kandang sini yang mungkin hampir mendekati dengan ini ya mas ya bisa diturunkan nanti oke ya dikat dulu mungkin ya mas ya ini kita dilihatkan dengan pejantannya teman-teman bukan bukan ayahnya ya mas ya bukan tapi yang hampir sama mungkin ya mas ya yang ini aja mas mungkin mas mungkin yang ini aja kelihatannya ini ada cross bulu-bulu tekselnya teman-teman dan ini juga ada ini besar juga ini di atasnya tapi kita lebih ter mau lihat yang ini aja ya ini hampir sama rewasnya juga hampir sama ini kalau yang ini sering dicukur mungkin ya mas ya bulunya baru setengah setengah bulan dicukur tapi kalau ini memang buat kawin dengan induk-induk jadi di koloni teman-teman ya disini rata-rata kawinnya model koloni jadi diliarkan di wah ngamuk kadang ini gak terima ini gak direview yang lain direview ini gak direview gak terima ini woi baru diturunkan ini yang pejantan super pejantan super ya kita turunkan memawas ini ngeri sekali teman-teman ini pacu adrenalin nih kalau nurunnya sebenarnya kalau bukan owner-nya gak berani ini teman-teman ya kualahan ini ya ini kalau dibiarkan adu kepala ini ya mas ya adu kepala nanti potensi mencikderai tanduknya ini teman-teman ini hampir sama ini coba kita bawa keluar kita lihat di luar seperti apa ini jalannya akan lebih mewah atau sama aja teman-teman ya ini pejantannya mantap ya ini belum mandi ini musim hujan di wilayah kabupaten kota temanggung jadi belum mandi ini teman-teman tapi ini mewah sekalinya tapi kalau gagah sebenarnya menang yang tempe tadi ya mas ya nah dari segi gagah ya oke ini kalau segi kalau yang ini umur berapa mas ini mas baru 3 pasang 3 pasang 2 tahunan 2 tahunan 2 tahunan 2 tahunan kesel yi mas ayo dalam aja mas nanti malah sampai ini mas ya tali mau ditali atau buat di dalam aja ya mas dalam aja mas nanti sampai nanti mas ini kasihan ini ya ini habis bersih-bersih kandang malah dicap main ini sama domba-dombanya teman-teman nah kita lihat perbandingan nih teman-teman ya 6 bulan teman-teman ini minta di review juga ini mau keluar juga tapi di dalam aja kamu bro ini udah cukup menguras tenaga teman-teman ini ini hampir tinggi hampir sama tapi kalau dari kualitas cara dia berjalan dan postur berdiri menang ini mas karena tegak banget jadi ini gak bisa dibohongi kalau domba kelas kontes dengan yang ibaratnya di rumah untuk pacek pun gak bisa dibohongi teman-teman dari depan kelihatan dada ini hampir 20-30 cm teman-teman dada ini keren teman-teman ini dari segi kepala berapa mas yuk kita lihat perbandingan ini kita perbandingan efektif teman-teman ini buat ngamuk ngamuk terima bro wah wah kalau kandang ecek-ecek jebol kita lihat kita ukur kita lihat jadi kita bukan main awang-awangan tapi ini main 85 sekitar 85 teman-teman 85 cm tingginya teman-teman ini ini untuk pejantannya tapi bukan ayahnya itu tadi bukan bapaknya teman-teman tapi mati ya mas sudah mati amarhu sama yudhistira cuma selisih 1 cm oke sama ini cuma selisih 1 cm kita lihat yang ini mas oke kita lihat yang ini penonton penonton itu tahu domba juara kontes itu seperti apa ya speknya seperti ini teman-teman ini 84 84 teman-teman ini 84 tingginya 84 selisih 1 cm padahal umurnya masih sangat jauh dan ini potensi nanti lebih tinggi lagi lebih monster lagi 95 maaf harapannya teman-teman jadi masih ada potensi untuk menjadi monster seperti ini ini sebenarnya tinggi banget ini bisa diturunkan juga ini mau diturunkan teman-teman tapi beresiko tidak ya karena tadi ngamuk benturan benturan tidak ini nanti kan domba bisa matang bisa dijual kalau kelihatannya masih tidak ada kelanjutannya cerita besoknya saya bilang yudhistira kalau yudhistira sudah kejual apa yudhistira sudah tua 5 tahun dan meninggal kan tidak ada kelanjutannya cerita oh gitu berarti tetap kabari pakai harimau putih sebagai simbol ini ya farmnya mungkin teman-teman buat ciri khas ini ini akan diturunkan ini talinya besar teman-teman kalau pakai tali remeh mungkin tidak berani karena tadi sempat ngamuk ini ngeri teman-teman ini dari tinggi memang menarik sangat mewah ini sangat mewah ini dari tinggi ini diperbandingkan dengan yang cempe ini spek pejantan tinggi badannya tinggi badan perkiraan 80 lebih teman-teman 89 89 teman-teman tingginya 89 well berapa ini mas ini berapa ini 3 3 pasang 3 pasang jadi masih potensi banget untuk jadikan pejantan teman-teman yang dikeluarkan mana yang mau dijual selain ini dan ini 2 ekor ketiga ekor kesayangan teman-teman untuk yang lain bagi teman-teman yang berminat nanti bisa kontak dengan admin ataupun ownernya abolo saya ufam langsung teman-teman ya oke ini sangat menarik teman-teman ya adiknya betul untuk wajahnya hampir hampir mirip teman-teman ya hampir mirip hampir sama mirip sama postur tubuhnya juga sama cuman itu kalau sama ini ini menang mewah karena tanduknya model keluar sedangkan itu masuk ke dalam dari segi bentuk tanduk kalau untuk tanduk mungkin lebih keren yang postur keluar ya mas ya daripada yang postur ke dalam ini umurnya selesai satu bulan ini tuan ini 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 namanya siapa mas belum kenal ini namanya Alugoro Alugoro jika nanti ada yang berminat mungkin ya ini tapi ini tidak dikeluarkan ini mohon maaf ini maskot kandeng tidak dijual teman-teman kalau ada yang minat nunggu anaknya mungkin nunggu anaknya lagi ya oke nah setelah dikeluarkan dari kandang kelihatan lebih gagah ya teman-teman tingginya mewah sekali malah bulutnya mirip singa ya ini saking tebal teman-teman mantep sekali ini teman-teman ya panjang tinggi oke batut jantan perfect nih domba lokal teman-teman ya maskotnya dari salah satu bola sewu fam nih keren tanduknya keluar jadi tidak membahayakan apa ini kepala ya kalau ini kan keluar jadi aman teman-teman kan kadang ada yang super tapi tanduknya masuk nah itu cukup berbahaya kalau tidak diservis kalau ini oke teman-teman ya adiknya teman-teman ya posturnya sama hampir sama teman-teman tapi untuk bedenya masih gede ini dulu anak satu atau ada kembaranya mas anak satu anak satu semua oke nah jadi kalau antara perbandingan anak satu sama dua itu disini mas kalau anak satu itu full susunya ibaratnya dihabiskan sendiri sedangkan kalau dua ekor kan susunya dibagi dengan kembaranya alasih pertumbuhan tidak semaksimal dengan yang beranak satu teman-teman itu mau dinaikkan ini lepas dari kandang ini tiga ekor aja bikin tenaganya terkuras teman-teman jadi cukup tiga ini nah ini juga dinaikkan aja sekalian ya mas ya nanti sekalian istirahat mas ini sudah capek teman-teman sebenarnya yang olahraga bukan hanya dombanya tapi onarnya juga ikut olahraga ini teman-teman sekaligus ikut olahraga teman-teman ini memang menjadi pekerjaan utama ya mas ya ternak domba ini jadi kalau anak muda gak usah takut perengus karena bau domba nanti gak bisa buat kebutuhan keluarga bisa banget nih teman-teman bisa bahkan lebih asal yang dipelihara gak asal domba yang semestinya kalau mau kelas potong ya milih yang agak lumayan halus lah yang penting disesuaikan dengan pasarnya daerahnya ya mas ya itu juga sangat berpengaruh kita berani melihara domba seperti ini itu kita ada pasarnya oke di sini kan mayoritas pasarannya itu di daerah mana banyak domba besar-besar oke dan orang-orangnya pun banyak yang bisa milih domba yang halus gitu teman-teman jadi kalau misalkan baru pemula tapi lihatlah kondisi di sekitar ya mas kalau sekitarnya yang biasa yang super gitu kalau mau super mungkin oke bisa di crossing dengan domba yang kecil untuk memperbaiki keturunan tapi kalau sekitarnya kok jualnya domba kecil langsung mau pelihara super dan enggak punya mitra untuk mau membeli nanti repot juga ya bahaya itu nanti bisa kerugian karena habis dipakan nanti mas ya oke misal ada yang beli mas dari luar kota gitu dan ingin bermitra bisa ya bisa bisa teman-teman jadi dilayani misal pengen domba super tapi nanti takut enggak bisa jual masih siap saya selayani domba beli disini bisa lagi disini oke teman-teman dengan nanti harga itu dombanya yang penting domba itu terawat terawat soalnya domba di superan itu kita enggak cuma makannya doang makanan yang sepeda runtut dikasih komboran apa itu belum cukup mas jadi kandangan ada petani yang kandang itu di luar angin langsung panas ini seng ini kalau terlalu pendek iya teman-teman oke terlalu dingin juga enggak bagus ini ada sedikit dari apa apa saya dulu kalau domba itu harus kepanasan tapi enggak boleh langsung oke harus ada sirkulasi udara ya supaya enggak pengap ya karena untuk wilayah temanggung dan sekitarnya cuaca dingin ya jadi seng mungkin salah satu alat untuk memperhangatkan ini ruangan beda lagi kalau di kota mungkin butuhnya genteng tanah ya supaya tidak terlalu panas gitu teman-teman oke dan itu juga menyesuaikan baca dulu mungkin mas kalau pemula langsung jumbo ini betina jumbo teman-teman ini superan teman-teman di proses mau nurun betina jumbo teman-teman ya selain kita tadi sudah melihat para pejantan jumbo kita juga akan melihat betina jumbo di bolose ufam seperti apa indukanya yang paling jumbo ini lokal tapi dari bentuk bodi mirip dorper teman-teman awas awas itu mau minta kami teman-teman seperti ini domba kualitas premium kalau seperti ini biasanya pernah ikut kontes atau belum untuk induk ini belum belum tapi emang rencana hanya untuk breeding atau ada rencana untuk masuk kontes mas ini kalau ini rencananya bedingan aja ya di jual juga di jual teman-teman bocorannya mas perkiraan berapa ini 13 besar teman-teman minta 13 juta 13 juta ini sudah hamil dua bulan dua bulan laktasi laktasi berapa kali mas tiga kali tiga kali untuk pacarnya yang mana harcules dari jangka panjang dari kandang bisa geni juga dari kandang bisa geni tembara ini hal ini ini hal ini tembara mantep teman-teman ya nanti hubungi admin atau ke onrenya langsung nanti kita akan isi nomor di kolom deskripsi supaya tidak banyak pertanyaan disini super teman-teman laktasi laktasi tiga kali tiga kali tiga pasang teman-teman laktasi tiga kali pendek nandakan domba lokal teman-teman 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 ini kalau pejantan asal enggak jago mungkin enggak bisa ngawin ya mas ya karena kelaminnya tertutup dengan ekor ini mewah sekali ini terlalu gemuk ya terlalu gemuk jadi sampai itu apa pantate itu lemak itu ya mas mungkin lemak atau daging misalnya kan di bagian paha nanti pantate itu lemak super teman-teman oke mas dinaikan lagi enggak apa-apa kasihan nanti sudah cukup capek ini mas olahraga dengan banyak super ini mengulas tenaga teman-teman bayangkan misalnya ini 50 kilo satu orang ditarik 50 kilo tiga kali empat kali tetap capek walaupun dia berbobot 50 kilo tapi daya tariknya mungkin dua kali lipat dari bobotnya mas bisa juga lebih bisa sampai 60-an 60-an ya mungkin oke teman-teman jadi video kali ini kita sudah ya mas terima kasih siapa tahu nanti kita ada kesempatan lagi bisa bermain kesini lagi mas ya nah ini info selanjutnya ada enggak mas kontes belum ada cinggipan ini belum ada teman-teman yang mau yang dolan kandang istilahnya mau sharing cara beternak domba yang bagus itu seperti apa dan seperti apa untuk perputarannya agar tidak rugi dikos pakan seperti apa karena ini juga pakannya saya lihat tadi seperti umumnya pakai rumput tidak pakai pakan kering ya mas ya rumput sampah ampas tapi kok seperti ini kualitas domba nanti bisa tanya langsung ke kandang ya oke teman-teman terima kasih jangan lupa di subscribe channel teman-teman ada story dan juga domba lokal dan juga minta terima kasih kepada owner dari Bolo Seu Farm kita wamit semoga teman-teman ya peternaknya semakin maju ya mas nanti bisa go public ke teman-teman peternak Indonesia ya mas area dari Bolo Seu Farm teman-teman ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh